Karena bentuk mukanya itu kurang lebih udah sama kayak muka-muka keras Halo guys, welcome back to my channel Perkenalkan nama saya Rista Maria Dan di video kali ini kita akan membuat video yang agak berbeda dari biasanya Karena besok adalah hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75 Jadi untuk menyambut hari kemerdekaan itu saya memutuskan untuk membuat sebuah video Bagaimana saya berdandan atau bermakeup seperti pahlawan Indonesia Nah mau tau siapa? Kalian stay tune terus ya Jangan lupa juga untuk like subscribe karena subscribe itu gratis Untuk pahlawan Indonesia hari ini yang saya akan buat adalah Tadak! Marta Kristina Tiahahu Kenapa saya memilih Marta Kristina Tiahahu daripada pahlawan-pahlawan lainnya? Yang pertama karena Marta Kristina Tiahahu itu perempuan Sama seperti saya perempuan Jadi lebih mudah untuk saya bermakeup seperti dia Yang kedua Marta Kristina Tiahahu itu berasal dari timur Dan kebetulan saya juga orang timur Jadi menurut saya ini sangat cocok untuk saya bawakan Atau saya berdandan seperti dia di hari ini Nah untuk gambar Marta Kristina Tiahahu Saya sudah cari di internet dan saya menemukan foto ini Nah ini adalah gambar dari Marta Kristina Tiahahu Nah kalau saya lihat di gambar yang ini Si Marta Kristina Tiahahu ini mukanya itu sangat tegas ya Garis mukanya seperti orang timur pada umumnya Dan ya alisnya cukup tebal Nah untuk dandanannya sendiri Jadi ya pada zaman itu zaman dulu di tahun 1800an Perempuan tidak biasa bermakeup seperti zaman now ya Jadi sangat sederhana sekali dan kita akan coba mudah-mudahan mirip ya Jadi untuk membuat muka saya mirip seperti Marta Kristina Tiahahu ini Pertama saya akan mulai dari alis Karena disini kita bisa lihat bahwa alis Si Kristina Marta Tiahahu ini cukup tebal Nah pertama saya akan sisir dulu alis saya pakai ini Ini yang untuk sisir alis itulah Biar alisnya itu lebih rapi Maaf ya kalau saya sering lihat ke sebelah sana Karena kebetulan kaca saya ada di sebelah situ Saya akan sisir seperti ini Supaya kelihatan naik seperti Marta Kristina Tiahahu Nah guys ini saya sudah selesai sisir dan mengangkat alis saya Selanjutnya saya akan pakai alis Saya akan buat dia itu naik dan tebal dari sini sampai ke sini Seperti alis dari Marta Kristina Tiahahu ini Nah ini saya sudah selesai pakai alisnya Untuk dandan ala Marta Kristina Tiahahu ini Saya tidak pakai foundation, tidak pakai apa-apa Saya mungkin akan lebih ke shading Untuk membuat muka saya terlihat lebih tajam dan lebih keras Nah untuk shadingnya itu Saya akan pakai dari SK Untuk membuat muka saya itu kelihatan lebih tajam dan lebih keras di bagian sini Nah selanjutnya itu saya akan pakai sedikit eyeshadow warna gelap di bagian bawah mata sini Seperti Kristina kalian bisa lihat kan Kayak di bagian bawah matanya itu Di bagian sininya itu kayak agak lebih gelap Jadi akan ambil eyeshadow yang warnanya gelap Terus saya akan pakai di area sebelah sini Lalu saya akan pakai warna coklat untuk bagian sebelah sini Selanjutnya saya akan shading hidung saya Saya akan potong bawahnya Kalau hidung saya ini kan kayak panjang bagian depannya ini Jadi saya akan coba cut bagian situ Supaya tidak terlalu kelihatan panjang Tapi kelihatan bulat depannya Di bagian sini juga kita shading sedikit Mungkin karena muka saya itu juga sama-sama muka dari timur Jadi tidak terlalu butuh banyak harus dirubah ini dan itu ya Karena bentuk mukanya itu kurang lebih udah sama Kayak muka-muka keras Nah selanjutnya saya akan pakai eyeliner Seperti yang kalian lihat di gambarnya si Kristina Bagian bawah matanya ini Tidak tebal ya Tapi dia tidak ada wing seperti kayak anak zaman now ya Dia turun ke bawah Nah selanjutnya saya akan pakai pensil alis Untuk bikin warna hitam seperti di bawah ini Karena mata Kristina itu kan kayak panjang Sedangkan kalau mata saya itu kayak bulat Terakhir kita akan pakai lipstick warna nude Seperti warna bibirnya si Kristina itu kan Warnanya nude ya Nah kurang lebih hasil dandanannya seperti ini Yang akan membuat kita terlihat menjadi seperti Kristina Marta Tiahahu adalah ini Marta Kristina Tiahahu itu benar-benar lekat dengan ikat kepala Jadi kita akan ikat kepala seperti gambar si Marta Kristina Tiahahu Nah pertama kita harus belah dulu rambut kita belah tengah ya Seperti Marta Kristina Tiahahu ini Kebetulan rambut saya sudah belah tengah Selanjutnya kita akan ikat Seperti ini Dan kita ikat Tadaa Kurang lebih hasilnya seperti ini ya guys Selanjutnya saya akan ganti baju Biar benar-benar kelihatan seperti gambar yang ini Oke guys ini saya sudah selesai ganti baju Seperti warna baju Marta Kristina Tiahahu Jadi menurut kalian gimana guys Apakah sudah mirip atau tidak Intinya bukan mirip atau tidak ya Tapi yang paling penting adalah Semangat dan kepercayaan dari Marta Kristina Tiahahu ini Terus berkobar di dalam hati kita Itu yang paling penting ya guys Nah karena kita sudah terlihat seperti Marta Kristina Tiahahu Akan lebih baik dan lebih bagusnya Kita langsung membahas ya Riwayat dari Marta Kristina Tiahahu ini Supaya menambah juga pengetahuan kalian ya Tentang pahlawan nasional Indonesia Jadi kita mulai ya Marta Kristina Tiahahu ini adalah Pahlawan nasional Indonesia Marta Kristina Tiahahu ini lahir di desa Abu Bu Kepulauan Nusa Laut Sekarang Maluku ya Kepulauan Maluku ya Kalau teman-teman mungkin tidak tahu Marta Kristina Tiahahu ini lahir pada tanggal 4 Januari 1800 Ayah dari si Marta Kristina Tiahahu ini Bernama Paulus Tiahahu Yang juga merupakan seorang pejuang Dari Kepulauan Maluku Dan si Paulus Tiahahu ini merupakan Seorang pahlawan yang membantu Kapitan Patimura juga Dalam melawan para penjajah Marta Kristina Tiahahu ini Dia ikut perang Itu di usia yang sangat mudah Jadi pada tahun 1817 Tepat ketika Marta Kristina Tiahahu ini Bersia 17 tahun Dia sudah mengangkat senjata Untuk melawan para penjajah Wow Di usia 17 tahun Dan itu adalah semangat yang sangat luar biasa Yang harus kita contohi juga Yang untuk teman-teman yang anak-anak muda Anak-anak sekarang Usia remaja Kalian harus mencontohi semangat dari Marta Kristina Tiahahu Dia seorang perempuan Tapi dia berani untuk mengangkat senjata Melawan para penjajah Kalau teman-teman baca di Wikipedia Tentang rewired Marta Kristina Tiahahu ini Dia ikut perang bersama ayahnya Dan dia selalu mendampingi ayahnya Nah mereka itu benar-benar pasukan yang sangat gigih Untuk melawan para penjajah Namun memang karena persenjataan Tipu muslihat Dan juga ada pengkhianatan Maka akhirnya Paulus Tiahahu dan pasukannya Berhasil ditangkap oleh para penjajah Dan pada saat itu Paulus Tiahahu dihukum mati oleh para penjajah Karena waktu itu Kristina Marta Tiahahu ini Dia masih sangat muda Dia masih berusia 17 tahun Akhirnya dia diberikan hukuman Untuk dikirimkan ke Pulau Jawa Untuk jadi pemeti kopi Nah ketika dia akan dibawa ke Pulau Jawa Dengan menggunakan kapal Everstand Maaf ya kalau misalnya pengecapan saya salah Mungkin teman-teman bisa perbaikannya juga di komen Dia akhirnya dengan kesehatan Dia juga memburuk Dia mau gok makan Akhirnya dia meninggal Di atas kapal Everstand Teman-teman dia meninggal di umur yang sangat muda Tapi jasa-jasanya tetap kita rasakan Sampai pada hari ini ya kita bayangkan ketika Pada saat itu seandainya Kristina Marta Tiahahu Tidak pernah mengangkat senjatanya Mungkin tidak akan ada para perempuan-perempuan hebat Yang mungkin akan berjuang juga Untuk melawan para penjajah Setelah meninggalnya Marta Tiahahu Di tahun 1969 Berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 012 Garing TK Garing tahun 1969 Marta Kristina Tiahahu ini Diangkat menjadi Pahlawan Nasional Indonesia Tepatangan So guys Sekian video kali ini Sebelum saya mengakhiri video ini Saya ingin mengucapkan Selamat ulang tahun kemerdekaan Untuk negara kita Republik Indonesia yang ke-75 Semoga negara ini Makin maju terus Makin jaya Makin banyak orang-orang hebat Dan Anak muda-anak muda yang cerdas Juga semoga Negara kita cepat terbebas Dari virus corona ini Semoga jasa Para pahlawan kita Yang gugur di medan perang Tidak menjadi sia-sia Dan untuk para perempuan-perempuan Indonesia Tetap semangat Kejar karir kalian Jangan pernah menyerah Terus semangat Sekian videonya Kalian jangan lupa Untuk like Subscribe Comment Nyalakan lonceng Dan share ke sosial media kalian Jangan lupa juga Untuk follow instagram saya Di rista.maria Karena disana Ada banyak cerita tentang diri saya See you on my next video Dadah Merdeka Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax